Halo guys, kali ini gue akan review Transformer Legacy Autobot Blaster Autobot Blaster dan EJECK ya, karena disini ada 2 figur Nah figur ini sebenernya dirilis di seri Kingdom ya Tapi sekarang direpact lagi sama Hasbro di seri Legacy Dan gue pertama kali liat box Legacy ini ya guys Wah gokil men Gue jatuh cinta banget nih sama art stylenya Transformer Legacy ini Gila, warna boxnya tuh meriah banget ya Apalagi ada gambar boomboxnya di depan sini ya Ini bener-bener groovy banget nih Bener-bener kesannya tuh kayak disco gitu ya Dan ini keren banget cuy Disini boxnya, stylenya disini ada kayak gerigi-geriginya gitu ya Dan disini lubangnya gede banget cuy Jadi kalian kalau liatin di toko gitu ya Kalian bisa pegang-pegang nih si blasternya nih Bisa kalian lihat Di bawahnya juga kalian bisa sogok-sogok gitu Nah itu ada EJECKnya di dalam situ Gak keliatan ya karena gelap Art stylenya bener-bener eye-catching banget ya Dan logonya Transformer Legacy yang baru seperti ini Nah si blaster ini adalah Voyager kelas ya Dan uniknya waktu di versi Kingdom di Indonesia Gue liat ada yang jual harga sekitar 800-an ya Nah tapi di seri Legacy ini yang versi box terbaru ini Blaster ini dijual dengan harga 600-an Harga standar Voyager ya Jadi menurut gue kalau harga 800-an Gue pikir tuh mahal banget ya Jadi gue gak beli Nah untungnya sekarang di-repack sama Hasbro di versi Legacy ini Dan gue gak nyesel ya Karena boxnya tuh keren banget cuy Yang gue sayangin memang cuman gak ada pelindungnya lagi ya Dan ini bisa dipegang langsung Tuh liat Dan gue liat foto-foto yang beredar di internet gitu ya Orang liat boxnya Legacy itu Sampai penyok kegencat-gencat gitu Sampai robek segala macem Ya itu keliatan sayang banget gitu ya Jadi ini boxnya walaupun keren artboxnya Menurut gue tuh rentan banget rusak ya Jadi liat tuh Jadi gak lucu banget gitu ya Kalau kalian beli online Terus sellernya ngepacknya kurang bagus Dan di pengiriman tuh kena penyok-penyok gitu Udah nyesel banget lah pasti Dan ini gue agak aneh nih Karena ini gak tau penyok atau apa Tapi bentuknya tuh gak simetris ya Jadi gini Miring begini ya Disini ada sisa gininya Agak miring juga Dan disini juga miring Jadi boxnya tuh Bentuknya tuh aneh ya Agak tricky Pasti numpuk box ini Nyamping atau ke atas Pasti agak tricky nih Ya gak tau juga kenapa Hasbro bikin kayak gitu ya Oke jadi ini Liat Art ilustrasinya ya Warnanya gila Vibrant banget cuy Keren banget nih Blaster Bagian belakangnya seperti ini Dan disini mode robotnya Sama seperti mode kingdom ya Kayaknya Dan ini si eject Nah gue suka karena si eject ini Dijual satu paket sama si blaster ini ya Biasanya minionnya nih dijual terpisah gitu ya Harganya 100 ribuan sendiri Dan ini eject bisa dimasukin ke dalam Tab kasetnya Dan dia disini berubah jadi mode boombox Yang keren banget cuy Dan ini ada barcode nya Kemarin udah gue coba Gue scan ternyata nyambungnya ke websitenya transformer ya Oke Terus bagian sampingnya sini Kita lihat disini ada si Hotrot ya kayaknya ya Ini hotrot apa Iya hotrot Tapi arti ilustrasinya Kartuni banget nih Disini ada optimus Dan style ilustrasinya memang Sekarang bener-bener kartun banget nih Kayaknya yang versi transformer animated nih ya Ini ada si chromia ya Disini juga ada Ini blaster juga ya Dan disini ada si bookhead ya Nanti mudah-mudahan kalau nemu Gue beli lagi yang ini Kira-kira seperti ini Tampilan boxnya Di atas Di bawah seperti biasa Abis ini langsung aja kita buka Dan kita lihat figure di dalamnya Oke guys Ini sebenernya udah lama gue beli ya Tapi gue sengaja belum buka Karena baru sempet Bikin review sekarang Gue pengen share ke kalian Proses unboxingnya ya Seperti biasa Ini ada slow fitnya disini Disamping sini Dan disamping sini Langsung kita buka Pasti buka ada tulisan transformers Keren banget Nah dibuka ya Jangan dirobek Walaupun ini gampang banget dirobek Tapi kita buka aja pelan-pelan Karena boxnya itu keren banget ya Ilustrasinya Kita sorot Udah kosong Kita taruh dulu Kita lihat dulu ini Seperti ini tampilannya Tapi kok Backgroundnya Janda banget ya Bungu gini Ya kira-kira gini guys Sini yang kita dapet Blaster Eject Dan ini senjatanya Senjata blasternya ya Bagian belakangnya gini doang Dan gue suka banget Ini gak ada plastik mica nya Karena itu menemukan tempat aja Kalau yang kayak gini kan bisa gue lipat ya Cuma kalau gak ada plastik mica nya Pasti gini gampang banget Penyok ya Karena ini lemes banget Kardusnya Oke terus kita dapet Buku manual Seperti ini Ada dua figur Jack dan blaster Ininya warnanya agak ungu Kebiruan gitu ya Dalamnya Tapi jadi hijau Ya oke Abis ini gue beresin dulu Dan kita lihat detail figurnya Yo guys Ini dia Blaster dan Eject Nah Eject kita keluarin dari Tempat kasetnya dulu ya Nah seperti ini Si eject Masih dalam bentuk mode kaset ya Oh lihat tuh detailnya Pakai plastik transparan ya Tapi efeknya tuh jadi Keren banget cuy Warnanya tuh jadi kayak futuristik banget gitu ya Terus ada aksen-aksen emasnya disini Bagian belakang Seperti ini Nah ini transformnya juga Simple banget Tinggal diginiin Ini kita puter kakinya Pakai ball join ya Terus ini kita puter Ini kita puter Kepalanya kita Susah kepalanya Kepalanya susah juga ya Kita congol dulu Ini terus kita puter sini Ini dia mode robotnya Eject Wow cakep ya Cakep juga sih Gak nyangka gue Keren sih nih Dia ada Masknya warna orange gini ya Jadi warnanya jadi Enak banget dilihat Hescapnya kita lihat Kecil banget tuh Matanya juga masih kelihatan tuh ya Warna metallic Keren sih Figur kecil gini ya Dan si eject ini Ada port 5mm nya disini ya Jadi kalau kalian mau Kalian bisa pasangin Senjatanya Blaster disini Gede banget ya Seperti ini ya Terus kalau kalian mau Disini juga bisa pakai part effect Bisa juga ya Atau disini juga ada Apa lobangnya Jadi bisa ditanjepin part effect juga Kayak gini misalnya Jadi keren juga ya Si eject ini ya Jadi gue rasa eject ini Keren banget lah Fun banget buat dimain-mainin ya Dan warnanya itu Cakep banget Warna biru Sama campuran warna Agak gold gini ya Itu warnanya udah keren banget Artikulasinya Kepala dia bisa muter Gini ya Bisa endanga ke atas Bagian dia transformasi Tangan bisa muter 360 Bisa ke samping Bisa ke depan Ini ada siku nya Terus bisa ada puteran sini Karena ball joint Gak ada waist rotation ya Sayang banget Padahal harusnya bisa sih Dibikin sini Kakinya bisa ke depan jauh Bisa ke belakang jauh Pakai ball joint Ada puteran di lutut Dan bisa nekuk jauh Lebih dari senegur derajat Tapi kalau dibandingin sama siapa nih Si frenzy ya Frenzy apa rumble Lupa nih Ini gak ada artikulasinya ya Kecuali artikulasi lutut ya Tapi yang disini gak ada artikulasinya nih Jadi menurut gue si Ejek ini lebih possible sih ya Dan figuranya juga keliatan lebih keren nih Warnanya segala macem ya Oke ini untuk minionnya si blaster Sekarang kita lihat detailnya si blaster Gini cuy blaster Jiwan banget ya Melamar Jiwan seneng banget ya pas ini Rock and roll Ya lihat nih Ini catnya warna kuning ya Disini Terus Ini pencetannya disini nih Tapi gue kurang suka Karena pera keliatan yang disini ya Karena dia mencetnya satu plastik ini Gue berharapnya sih Pencetannya bisa cuma Satu doang gitu ya Dipencet satu doang ini Tapi ini kebawa semuanya Jadi yaudahlah Ini kita buka Di dalamnya ada Detail-detail ininya ya Komponennya Keren banget ya Tapi gue agak kurang suka sih Megang-megang ini Karena ini gampang banget kebuka tuh Gitu tuh Jadi kalau gak sengaja Langsung kebuka gini Terus ini tangannya ya Ada detail seperti ini ya Banyak detail-detail gini Jadi gak bersih ya Terus bagian paha ya Ini Dan ini kakinya keren banget Ada boomboxnya gini Dan ini bisa kita puter ya Nanti saat jadi transformasi Ini gimmick yang Keren sih Kalau menurut gue ya Hasbro gak sih Ini bisa diputer gini Dan disini ada bagian ininya Gagang boomboxnya nanti Cukup keren ya Kakinya warna hitam Dan ini blasternya Kita lihat dulu detailnya Keren ya Khas banget Punya si blaster Makanya namanya blaster ya Ada scope-nya Terus ada kayak ini Rifle ininya Pegangannya Terus bagian belakangnya Kita lihat disini Banyak portnya ya Bisa kita taruh Buat senjata juga disini Kalau kalian mau Di tengah juga bisa Puter seperti ini Bisa juga Tapi disini ada packnya Ini buat naruh Senjatanya saat di mode Boombox nanti ya Jadi bisa kita taruh Seperti ini Tapi kalau di mode robot Kalian mau taruh disini Juga bisa sih Oke bagian belakangnya Sini ini masih agak Part kopong ya Sayang banget Kenapa gak diisi aja sih Hasbro ya Karena ini kan Sebenernya gak ngaruh Ke transformasi harusnya ya Terus bagian kaki sini Tentunya gak kopong Disini ada detail-detailnya Volume-nya Warnanya keren banget Bagian bawahnya seperti ini Dan dia tangannya yang satu Pose lagi mencet gini ya Jadi dia bisa Megang seperti ini Nah yang ini juga kerennya Dia ada engsel tambahan Karena partnya transformasi Jadi dia bisa Tekuk dikit Tangannya gini Jadi dia bisa mencet Cetik Keren banget Dan dia karakter yang Cukup keren ya Karena dia Groovy banget Dia seneng banget musik ya Kalau di versi G1nya Oke sekarang kita lihat Artikulasinya blaster Pertama kepala Dia pakai ball join ya Jadi gerakannya bisa goyang-goyang Bisa tengok kiri kanan Ke atas segini Ke bawah Agak kurang ya Tapi segini masih bisa sih Terus tangan bisa puter 360 Bisa ke samping Bisa nekuk 90 derajat Dan dia disini ada Engsel lagi Bagian dari transformasi Jadi bisa nekuk begini ya Terus bagian sini Gak ada waist articulation Sayang banget Tapi dia bisa Masuk ke dalam Jadi agak nekuk begini Terus ada bicep rotation Waste rotation juga ada Kaki bisa ke depan Ke belakang Ketahan flapnya sini ya Tapi flapnya ini bisa kita buka Kalau kalian mau Bisa kalau di belakang Jauh seperti ini Terus ada Tie rotationnya disini Dan dia tekukannya 90 derajat Seperti ini Terus juga ada Angle pivotnya Seperti ini Dan ini bagus banget ya Karena keisi Jadi gak kopong Terus juga ada Toe articulation Naik turun seperti ini Dan ini skala perbandingannya Sama si sound wave Dan perceptor Jadi si blaster ini Sama-sama voyager ya Kayak si sound wave juga Tapi si blaster ini Lebih tinggi sedikit Daripada si sound wave Dan ini si perceptor Deluxe Kira-kira segini Tapi deluxe nya Dia agak tinggi ya Nah kalau dibandingin Sama deluxe yang biasa Seperti ini Oke habis ini Langsung kita coba Transformasinya Pertama kita Masukin dulu Kepalanya Ini bisa kita buka Kita puter kali ya Bagian tangannya Kita puter ke luar Seperti ini Dan ini Kita puter Ini kita masukin Seperti ini Dan kita puter Yang ini juga sama Tinggal kita puter Terus Engsel yang disini Kita buat Nekuk sini Dan posisinya Kita taruh luar sini Oke kalau udah Sekarang kita ke kaki nya dulu ya Kita lepas Lepasin aja dulu Dan ini Jempolnya kita masukin Ke dalam sini Oh iya Bagian sini Kita harus puter ya Supaya dia lebih Kartun akurat Saat jadi mode boombox Ini keren banget ya Diputer gini Oke terus ini Kita lepasin Kita buka Kita keluar Keluarin Sini part nya Ini juga sama Keluarin Kita lepasin gini Jadi seperti ini Terus ini kita puter Bagian perut nya Ini kita buka dulu Kita puter kesini Terus kita coba Tekuk Seperti ini Ini agak tricky ya Jadi harus benar-benar masuk Part nya disini Kita puter Sampai dia Bisa masuk Ini agak tricky sih Harus benar-benar lurus ya Satunya lagi Juga sama Filter Kita tekuk Ini kita rapi-rapihin dulu Supaya bisa masuk Sudah rapi seperti ini Sekarang ini tinggal kita Kunci bagian sini Ada pack nya disini Tinggal kita kunci Nah sekarang tinggal bagian sininya kita Sambungin Slot nya disini Tinggal kita masukin Ini dia guys Mode boombox nya Blaster Ini semua solid banget ya Saat proses transform ya Agak ribet di bagian sini doang Tapi setelah jadi tuh Kayaknya satisfying gitu ya Karena semua pack nya Solid ya Dipegang juga enak Jadi Gak ada part yang Berantakan ya Ini agak kurang rapi dikit sih Mungkin karena gue Salah transform aja Tapi ini dia Mode boombox nya Gila keren banget Gue suka banget nih Ngeliatnya Banyak banget detail-detailnya Kita lihat dulu detailnya Disini ada buat Kayak speaker gitu ya Dikasih tekstur Sarang lebah gitu Ini juga ada ininya Pengatur volumenya Ada dua Terus disini juga Kiri kanan speaker nya Bagian samping juga tadi Bagian dari Transformasi kaki disini ya Kita lihat disini Ada detail-detail chat Jadi warnanya tetap enak Dilihat ya Karena ada separasi warna disini Terus ini sayangnya Tapi gak di chat sih Ini bagian tombol-tombol ini ya Harusnya sih di chat juga Warna silver gitu ya Tapi ya kalian bisa chat sendiri pastinya Dan pastinya Gimmy kasetnya juga masih bisa ya Kita mencet Dan kita bisa masukin Si eject disini Pas banget Masuk kesini Langsung kita masukin Langsung kita berjoget Yoi Bisa dangdutan nih langsung nih ya Dan ini kasetnya juga Sebenernya Bisa aja sih Kalau kalian mau masukin Minionnya sound wave gitu ya Si frenzy mungkin menyamar Masuk ke si blaster Masih compatible Gue suka banget ini Terus bagian belakangnya seperti ini Dan kalian bisa Masukin port senjatanya disini Tadi seperti gue bilang Weapon storage di mode boomboxnya Supaya senjatanya gak kelihatan dari depan Jadi dipasang seperti ini Terus kalian punya port-port 5mm juga disini Dan di atas ini juga Jadi kalau kalian mau bikin Si blaster lagi Nyalain kembang api gitu ya Kayak gini misalnya Part efeknya kalian Kalau punya yang versi yang lebih gede Bakal lebih bagus nih Nah dari samping sini juga bisa Ini bagian di bawah kakinya ya Jadi si blaster bisa punya part efek juga disini Wow gokil Jadi meriah banget ya Dan untuk ukurannya di mode boombox Dia kurang lebih lebarnya 14 cm ya Ditambah tingginya sekitar 8 cm sampai atas ini Menurut gue ini worth it banget Buat ditambahin ke koleksi kalian ya Apalagi kalau kalian penggemar G1 Menurut gue Mode boomboxnya ini lebih keren Daripada mode kasetnya Soundwave Dan di Indonesia Soundwave versi Netflix tuh Harganya masih mahal banget ya Jadi sampai gue nemu yang harganya bersahabat Gue pikir si blaster ini Bisa jadi penghibur juga lah Oke guys segitu dulu review dari gue Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya Jangan lupa buat subscribe Karena gue akan review lagi Beberapa figure transformer Dari koleksi gue yang lain Thank you guys See you on my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax